Selamat berjumpa kembali di channel SA Aquatic, sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe dan bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik seputar dunia air. Di Indonesia terdapat beberapa jenis ikan yang sudah langka. Hal tersebut bisa disebabkan adanya pemburu liar, khususnya kolektor ikan hias. Mereka sembarangan menangkap ikan tanpa tahu apakah ikan tersebut langka atau tidak. Akibatnya, ekosistem di laut pun rusak. Ikan terancam punah. Selain itu, beberapa spesies ikan tawar yang termasuk jenis ikan yang terancam punah. Seperti jumlah habitat yang berkurang, polusi air, dan diperparah dengan penangkapan ikan secara berlebihan menyebabkan beberapa jenis ikan hias air tawar langka beberapa tahun terakhir. Meski sekarang jarang ditemui, mungkin dengan ulasan video berikut ini dapat membantu Anda untuk menjawab rasa penasaran, ikan apa saja yang saat ini sudah mulai langka. Berikut beberapa jenis ikan yang saat ini sudah terancam langka atau punah, diantaranya. 1. Ikan Balasark Ikan Balasark atau Radia Ngaus dengan nama latin, Balantiocei los melanopterus, merupakan jenis ikan hias yang banyak dipelihara oleh masyarakat. Ikan kecil yang dapat ditemukan di Pulau Sumatera, Penisular Malaysia, dan Kalimantan ini populasinya kian hari kian menyusut dan diambang kepunahan. Bahkan kalau dilihat dari status konservasinya, IUCN telah memasukkannya dalam status vulnerable, FU, atau rentan, di mana beresiko tinggi terhadap kepunahan. Ikan Balasark banyak yang ditemukan telah punah secara regional di beberapa tempat. Di Indonesia tepatnya di Danau Sentarum, Kalimantan, pada tahun-tahun 1993 sampai tahun 1995 dilaporkan terjadi penurunan populasi yang sangat drastis sejak tahun 1975. 2. Wader Goa Ikan Wader Goa dengan nama latin, Puntius Microps, merupakan ikan wader endemik Pulau Jawa yang biasa ditemukan di goa-goa. Oleh karena itulah ikan ini dinamai sebagai ikan Wader Goa. Biasanya Wader Goa hidup pada badan air di dalam goa yang gelap. Dalam sebuah penelitian diungkapkan bahwa indera pengelihatan ikan ini tidak aktif atau bisa dikatakan ikan ini buta. Di Indonesia jenis ikan ini dilindungi oleh PP No. 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. 3. Ikan Kadal atau Selusur Maninjau Ikan kadal atau dengan nama latin Homaloptera gimnogaster, merupakan jenis ikan asli Indonesia yang dapat ditemukan di Pulau Sumatera. Jenis ikan yang dapat ditemukan di perairan berarus deras atau jeram pada dataran tinggi ini pernah tercatat di Danau Maninjau, Jambi, Sungai Bohorok Sumatera Utara, dan Danau Gunung 7 perbatasan antara Jambi dan Sumatera Barat. Seperti halnya ikan wadar goa, ikan kadal juga dilindungi oleh PP No. 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. 4. Pesut Mahakam Ikan dengan nama latin Orcaella brevirostris, ikan pesut merupakan mamalia air tawar yang memiliki bentuk mirip dengan lumba-lumba, namun memiliki moncong yang relatif datar, sehingga disebut lumba-lumba air tawar. Berdasarkan data tahun 2007, populasi pesut Mahakam hanyalah tinggal 50 ekor saja dan menempati urutan tertinggi satwa Indonesia yang terancam punah. Di dunia populasi pesut yang dilindungi oleh undang-undang hanya di tiga lokasi, Sungai Mahakam, Sungai Irawadi, dan Sungai Mekong. Namun pesut di dua lokasi, di Mekong dan di Irawadi dikabarkan telah punah. 5. Ikan Raja Laut dengan nama latin Coelacan Coelacan merupakan ikan purba yang memiliki 120 spesies berdasarkan hasil identifikasi fosil. Coelacan dinyatakan punah akhir zaman Kretaceus, sekitar 65 juta tahun silam. Hingga tahun 1938, ditemukan kolican hidup, spesies Latimeria calumnae, tersangkut jaring hiu di Calumna, Afrika Selatan. Diketahui ikan ini memiliki populasi di Kepulauan Komoro. Pada tahun 1998, 60 tahun setelah ditemukannya fosil hidup Coelacan komoro, seekor Coelacan spesies baru, Latimeria manadoensis, tertangkap jaring nelayan di perairan Pulau Manado Tua, Sulawesi Utara. Masyarakat Sulawesi menyebutnya dengan Ikan Raja Laut. Maka kini orang mengetahui bahwa ada populasi Coelacan yang kedua di Sulawesi. 6. Hiu Sentani dengan nama latin Pritis Makrodon Hiu Sentani adalah nama populer dari jenis hiu gergaji endemik dari Danau Sentani, Papua. Orang Barat menyebutnya, Largetut Jaufis, yang berarti ikan hiu bergigi besar. Saat ini hiu sentani sudah mulai jarang ditemukan. IUCN memasukkan hiu sentani dalam red list hewan terancam punah. Populasi hiu sentani semakin menurun akibat menipisnya habitat mereka dan perburuan ilegal. 7. Arowana Asia atau Payang dengan bahasa latin Scleropagus Formosus Arowana Asia adalah salah satu jenis ikan air tawar Asia Tenggara yang biasa disebut siluk merah. Arowana Asia terdaftar dalam daftar spesies langka berstatus, terancam punah, oleh IUCN pada tahun 2004, karena jumlah yang terus menurun akibat perdagangan dan kerusakan habitat. Arowana Asia umumnya memiliki warna keperat perakan. Arowana Asia adalah spesies asli sungai-sungai di Asia Tenggara. Ikan arowana memiliki empat varian berdasarkan perbedaan warna. Arowana hijau ditemukan di Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam dan Myanmar. Arowana merah ditemukan di Indonesia, warna emas dengan ekor merah, hanya ditemukan di Indonesia, dan warna emas yang ditemukan di Malaysia. 8. Lopis atau belida dengan nama Latin Citalalopis, adalah jenis ikan dari suku ikan punggung pisau, Notopteridae. Di Indonesia ikan ini sangat populer dengan nama belida, yang merupakan nama sungai yang menjadi habitatnya di Sumatera Selatan. Belida dapat ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Semenanjung Malaya, namun saat ini sangatlah sulit menemukannya, karena rusaknya kualitas sungai, karena terancam punah. Lembaga penelitian berusaha menyusun teknologi budidayanya. Hingga 2005, Balai Budidaya Air Tawar Mandiangain di Kalsel telah mencoba membudidayakan, menangkarkan serta memperbanyak benih ikan belida. 9. Ikan Napoleon dengan nama Latin Cailinus undulatus Ikan Napoleon adalah ikan karang berukuran besar, dengan ukuran bisa mencapai 2 meter dengan berat 190 kilogram. Ikan Napoleon terutama ditemukan di Terumbu Karang di kawasan perairan India Pasifik. Penelitian yang dilakukan IUCN 2005 di Sulawesi Utara, NTT, Bali dan Raja Ampat, menunjukkan bahwa di habitatnya Napoleon mendapat tekanan, target penangkapan, sangat tinggi sehingga populasinya menurun dan sangat jarang ditemukan. Napoleon dimasukkan ke dalam daftar merah IUCN, Endangeret, Terancam Punah, pada tahun 2004, dan Appendix 2 CITES pada tahun 2005. 10. Ikan Matahari atau Mola-Mola atau juga Mola Ramsai, Mola-Mola atau yang lebih populer dengan nama, Sunfish, Ikan Matahari, adalah ikan langka tropis dan subtropis yang menjadi perburuan bagi penyelam dan fotografer underwater di seluruh dunia. Ikan Mola-Mola dewasa dapat mencapai panjang 1 meter dengan berat 1 sampai 2 ton. Uniknya, Ikan Mola-Mola hampir tidak memiliki sirip ekor, namun memiliki klavus, yang merupakan sambungan sirip punggung dan sirip perut. Beruntungnya Indonesia menjadi salah satu tempat persinggahan, Mola-Mola dapat dijumpai sepanjang bulan Juli-September di Lembongan, Bali. Demikian beberapa jenis ikan langka yang berada di perairan Indonesia yang hampir punah. Tetaplah bijak dalam menjaga lingkungan ya sahabat, biar ekosistem mereka tetap terjaga. Terima kasih telah menonton!